Polres Fakfak Papua Barat melakukan konferensi pers untuk menyampaikan kasus aksi demo yang menyebabkan terjadinya anarkis sampai merusak dan membakar pasar sentral Fakfak, Tambaruni Fakfak. Aksi masa pada tanggal 21 bulan 8 tidak dinginkan oleh semua pihak, namun karena sudah terjadi maka yang dilakukan hanyalah perbaikan dan rehabilitasi semua. Pemerintah pun tidak bisa intervensi, maka siapa yang melakukan akan bertanggung jawab dengan perbuatan masing-masing. Namun demikian dalam perjalanannya, ini 2004 sampai hari ini, sudah beberapa tahun, maka terjadilah ada perubahan-perubahan di dalamnya. Jadi saya kira ini sangat naif kalau kemudian datang langsung menyumpulkan. Ya itu saya perlu katakan planifikasi ini. Nah tetapi bahwa nanti insya Allah pembangunan pasar yang baru yang akan datang, tetap kita kembali untuk melihat. Karena tentunya ada juga ibu-ibu, saudara kita dari kampung yang sudah betul-betul serius untuk jual di pasar sehingga nanti pengaturannya tentunya lebih baik. Untuk kasus aksi masa yang sampai menyebabkan kerusuhan pada 21 Agustus di Kabupaten Fakfak, ada berbagai kasus antara lain, kasus pengurusakan, penghasutan, dan juga kasus makar. Untuk kasus pengurusakan dan pembakaran pasar pada aksi 218 lalu, telah tahap 1 dikejaksaan. Sedangkan kasus lain telah dilakukan SPDP oleh jaksa, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan yang berlaku. Jadi bukan menimbulkan persepsi, asumsi, jadi katanya-katanya, bantu kami, seperti di Sorongkota, di Manokwari, itu laporan polisi banyak sekali. Tapi di sini laporan polisi tidak ada, itu dari kita. Maksudnya tampil lah, tampil bantu kita untuk mengungkap ini lebih lanjut, karena ini kasus bukan apa katanya, tapi harus ada dasarnya. Ya, ada dasar dan ada bukti yang itu akan kita buktikan di persidangan nanti. Kasus aksi tanggal 21 Agustus yang terjadi di Kabupaten Fakfak yang sampai terjadi pengurusakan dan pembakaran pasar telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Polis Fakfak selaku penyidik. Telah ditetapkan juga tersangka pengurusakan dan pembakaran pasar sebanyak 3 orang, serta 11 aksi dari kasus lain yang juga rekan dari aksi 218 telah dilakukan penyelidikan. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak Rahman Kontributor Ainyos melaporkan.